Intro Puluhan rumah warga akibat diguyur hujan yang terjadi tadi malam di desa Tumpatan Nibung di Kabupaten Deleserdang terendam air selutut orang dewasa. Sehingga kolam ikan milik salah satu warga jebol dan ribuan ikan hanyut ke sawah dan ke rumah warga. Guyuran hujan tadi malam sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat dan akibat luapan air sungai Sebelumai hilir ke desa Tumpatan Nibung kecamatan Batangkuis kebupaten Deleserdang, Subatera Utara. Sejak tadi malam hingga pagi di hari puluhan rumah warga masih terendam air. Terlihat puluhan warga mulai dari anak-anak dan orang dewasa mengambil kesempatan di tengah rumah warga yang kebanjiran untuk memancing dan menjala ikan. Mereka berharap dengan alat pancing dan menjala ikan membuahkan hasil agar ikan yang hanyut berkeliaran di area halaman rumah warga yang terendam air mendapatkan ikan lebih banyak. Ada beberapa jenis ikan yang dijala dan dipancing warga antaranya ikan nila dan ikan lele. Akibat hujan deras yang terjadi tadi malam beberapa kolam pemancing milik salah satu warga di wilayah kecamatan Batangkuis yang berdekatan dengan aliran sungai melewak. Ikan-ikan yang dipelihara banyak yang lepas dan masuk area halaman rumah warga dan pesawahan yang terendam air. Kegiatan memancing dan menjala ikan ini menjadi tontonan warga yang melintas di Jalan Sultan Serdang Bandara Kuala Namo. Di tengah antusiasi warga memancing dan menjala ikan, salah satu warga mengeluh akibat rumahnya terendam air selutut orang dewasa dari malam hingga dini hari air belum juga surut. Salah satu warga Wagidem mengatakan satu tahun sekali kerap terjadi kebanjiran di rumahnya akibat drainase yang tumpat. Berapa bu dalam banjir ini malam? Oh jam satu kira-kira, jam satu udah masuk. Sering gak terjadi banjir disini? Ya sering, tiap tahun pasti banjir. Hujan sikit aja udah banjir. Apa penyebab banjir ini? Ya gak tau lah lantaran gak ada paretnya ini ya kan. Paretnya cuma di depan ini aja. Sana-sana gak ada paret lagi. Jadi akhirnya baliklah kemari, ke rumah kami. Harapannya, harapannya kemana ya. Minta kemana lah, ya kan kalau banjir ini. Apa kalau bisa ya minta bantuan ya kan, kemana. Itu aja lah Pak. Beberapa lama banjir ini Pak? Banjir ini baru hari ini Pak. Dari tadi malam jam satu, karena hujannya tersekali. Sering gak terjadi banjir ini Pak? Sering terjadi Pak, khususnya di kota Batangkuis ini atau Batangkuis kota. Itu sering kali terjadi, karena tumpukan air kegenang di paretan itu, menumpu Pak sampahnya. Banjir ini, ini mencari apa dong? Ini mencari ikan yang lepas-lepas dari kolam. Ikan-ikan apa-apa aja misalnya? Ikan nila, ikan lele, ya segala yang ikan lepas lah. Itu mau didual atau dimakan di belakang? Ya, konsumsi sendiri dan bagi-bagi lah. Apa harapan sama perintah tentang ini Pak? Harapan kepada pemerintah, ya khususnya untuk kota Batangkuis ini, yang karena dekat kuala ramu internasional, kita malu punya seperti ini, karena banjir terus kan? Asal hujan, banjir, ya tolonglah paritnya dibersihkan, sampahnya, ya tolong juga kepada masyarakat, khususnya bata-bata Batangkuis, jangan buat sama sebarangan. Diharap pemerintah dapat mengantasi banjir yang terjadi di lokasi tersebut dan juga memberikan bantuan kepada warga desa Tumpat Tanibun, Kecambatan Batangkuis dari pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Jais melaporkan. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Jais melaporkan.